Welcome to our channel Orang-orang Aghori dikenal sebagai kaum petapa yang merupakan pengikut sebuah sekte Hindu Namun, sekte Hindu Aghori ini mempunyai pendekatan yang berbeda atas upaya mencapai pencerahan Pengikut sekte ini meyakini bahwa perbedaan seperti baik dan jahat, daging manusia dengan binatang, hanyalah hayalan Walaupun menurut mereka ritual Aghori adalah cara paling ampuh untuk mendapatkan pencerahan Tetapi ritual ini justru menimbulkan ketakutan dan sorotan dari pihak luar Nah, sebenarnya seperti apakah sekte Hindu Aghori ini? Apa yang mereka lakukan hingga menjadi perbincangan halayak luas? Berikut jawabannya untuk kalian ketahui Asal Mula Sekte Hindu Aghori sebenarnya belum berusia lama bila dibandingkan dengan ajaran agama atau tradisi Serta ritual yang dipraktikannya Melansir laman bbc.com Kata Aghori tersebut diketahui baru muncul sekitar abad ke-18 Namun, mereka mencampurkannya dengan berbagai praktik suku Kapalika yang berarti pembawa tengkorak Suku Kapalika sendiri sudah dikenal sejak abad ke-7 Kelompok ini mempunyai ritual pengorbanan manusia Tetapi sekte ini diketahui tidak ada lagi Tidak seperti sekte-sekte Hindu lain yang dikenal luas oleh publik Aghori sangat tidak terorganisir Sebagian besar menetap dengan terpisah dan juga tidak percaya dengan orang luar Bahkan mereka tidak melakukan kontak dengan keluarga mereka sendiri dan sebagian besar anggota kelompok Aghori berasal dari kasta rendah Selain itu, kemampuan intelektual mereka beragam Sebagian kecil sangat tajam Sehingga ada juga orang Aghori yang pernah menjabat sebagai penasihat Raja Nepal Prinsip Dasar Sekte Aghori diketahui menolak konsep baik dan buruk Prinsip Dasar berbagai praktik sekte ini ialah dengan melampaui kemurnian untuk mencapai pencerahan spiritual Konsep ini dilakukan untuk mendapat bersama dengan para dewa Kata James Mallinson yang mengajar bahasa sensekerta dan studi India di School of African and Oriental Studies atau SWAS Ia juga dikenal sebagai penganut Mahant atau seperti Resi Tetapi dari sekte yang berbeda, kelompoknya lebih tergolong arus utama dan mengedepankan kemurnian Oleh sebab itu, penganut Mahant melarang praktik seperti yang dilakukan sekte Aghori Tetapi Mallinson pernah melakukan berbagai interaksi dengan sekte Aghori Pendekatan Aghori digunakan untuk mengangkat tabu dan melanggarnya Sehingga mereka menolak konsep baik dan buruk Selain itu, penganut sekte Aghori merupakan orang yang sederhana Mereka hidup dengan alam dan tidak banyak tuntutan Bahkan mereka melihat semua sebagai manifestasi sesuatu yang agung Sekte ini tidak menolak atau membenci orang atau sesuatu Itulah alasan yang membuat mereka tidak membedakan antara daging dari hewan untuk disembelih Dan juga daging manusia Pengorbanan hewan juga merupakan bagian penting dari ritual Aghori Selain itu, mereka juga menghisap marijuana Serta mencoba untuk tetap sadar diri walau kondisi sangat mabuk Dewa Siwa adalah segalanya Penganut sekte Aghori diketahui sangat memuja dan melakukan pengabdian penuh pada Dewa Siwa Mengutip laporan pikiranrakyat.com, sekte Aghori percaya bahwa Dewa Siwa ialah jawaban untuk segalanya Karena sang dewa tersebut berada di semua tempat dan mutlak Selain itu, mereka juga melakukan silih yang terdiri dari tiga jenis Yang disebut Shiva Sadhana, Saf Sadhana, dan Shmoshan Sadhana Sedangkan seperti yang dilansir dari laman grid.id Penganut Aghori percaya bahwa Dewa Siwa merupakan dewa yang maha kuasa Bagi mereka, segala yang berlangsung di alam semesta ini adalah campur tangan atau akibat dari Dewa Siwa Tidak hanya itu, selain Dewa Siwa mereka juga mengagungkan dewa lain Seperti Dewa Kali, Dewa Perempuan di sekte Aghori yang dinilai sebagai bentuk paling suci Ritual Seks di Tengah Mayat Terdapat miliaran penganut agama Hindu di dunia ini Tetapi sekte Aghori tidak mengikuti ajaran Hindu yang lain Dan tidak memiliki kitab suci adalah yang paling mencolok dari sekte ini Oleh sebab itu, hal ini memicu mereka untuk melakukan penyimpangan Yang dianggap pelanggaran bagi ajaran agama seperti ritual seks mereka yang terkenal Ya, kelompok Aghori percaya bahwa berhubungan seks di tengah-tengah mayat Dapat memberikan kekuatan spiritual Pada saat yang bersamaan, ada suara pukulan drum yang keras Dengan diiringi oleh mantra-mantranya Namun pada saat melakukan hubungan badan Pihak perempuan tidak boleh dipaksa Dan harus atas kemauan sendiri Selain itu, sang perempuan juga tidak sedang mengalami menstruasi Tidak hanya dengan yang hidup Sebagian orang Aghori bahkan mengakui bahwa mereka melakukan hubungan seks dengan mayat Tidak meherankan bila banyak pihak yang menganggap orang Aghori ini sebagai sekte sesat Ritual Mengerikan Lainnya Tidak hanya seperti poin sebelumnya Nyatanya terdapat banyak ritual yang mengerikan dari sekte Aghori Dari yang mistis hingga yang paling aneh Penganut sekte Aghori kebanyakan terlihat tanpa busana Dan menerima tubuh mereka sebagai sebuah kebenaran Mereka juga membiarkan rambut tumbuh dengan panjang Dan tidak percaya pada potongan rambut Itu karena dalam pandangan sekte ini Begitulah cara manusia dilahirkan dan lebih baik menerima diri secara alami Bahkan diyakini bahwa penganut sekte Aghori secara transparan menganut kanibalisme Tetapi mereka tidak membunuh untuk makan Sehingga tidak ada yang menyalahkan mereka Terkadang daging manusia ini dimakan mentah atau juga dibakar Lebih lanjut mereka juga memakai sisa-sisa tubuh manusia Khususnya tengkorak untuk digunakan sebagai mangkuk Selain itu sekte ini juga dikenal memakan kotoran manusia Agar dapat memutuskan persepsi keindahan manusia Bagi para Aghori tidak ada najis, jahat, ataupun kotor Mereka menganggap dapat berkonsentrasi dengan Tuhan Pada saat melakukan tindakan yang paling sesat sekalipun Hal tersebut diyakini untuk mencapai kebersamaan dengan Tuhan Dengan mendapatkan kemurnian pada kotoran manusia Sebagian Aghori sebenarnya KW Banyak pendapat yang mengatakan bahwa hanya ada sedikit Penganut Aghori yang sepenuhnya menjalankan ritual Dengan sistem yang terkenal mengerikan itu Sebab banyak yang datang ke festival mandi sekte ini Hanya anggota biasa yang sebenarnya tidak pernah menjalani ritual secara keseluruhan Bahkan sebagian berperlaku layaknya Aghori yang taat Hanya untuk mendapatkan uang dari turis dan peserta yang hadir di festival tersebut Peserta festival tersebut memberikan makan dan uang untuk mereka Padahal orang Aghori asli sangat tidak tertarik dengan uang Aghori yang menguja dewa siwa atau dewa perusahaan ini terdapat di India Utara Dan hanya pria yang dapat bergabung dengan sekte Aghori Namun di kawasan Bengal, India Terdapat perempuan pemuka Aghori yang menghuni di dekat tempat pembakaran mayat Namun berbeda dengan pihak laki-laki yang berpenampilan telanjang Aghori perempuan justru memakai baju Membuka jasa sosial Sebagian besar pemeluk Hindu tidak melakukan ritual Aghori karena dianggap bertentangan dan menakutkan Tetapi untuk kalian ketahui Nyatanya tidak semua praktik sekte Aghori itu menyeramkan Beberapa puluh tahun belakangan ini Tradisi sekte Aghori mulai bersentuhan dengan gerakan arus utama Dan mereka mulai melakukan layanan penyembuhan pada pasien lepra Pasien lepra yang banyak ditelantarkan oleh keluarga mereka ini Mendapatkan perawat di rumah sakit yang dikelola oleh orang Aghori di kota Varanasi Pasien-pasien tersebut banyak menerima berbagai macam terapi Mulai dari metode pengobatan alternatif Ayurveda Hingga mandi ritual modern Nama sekte ini semakin naik daun Tadkala mereka mengaku punya obat untuk penyakit yang paling berat sekalipun Seperti AIDS dan kanker Ya pada saat ini Sebagian sekte Aghori tidak lagi primitif Mereka mulai menggunakan telepon soluler dan transportasi publik Tidak hanya itu Orang-orang dari sekte ini semakin banyak yang memakai baju di tempat ini Itulah tadi sejumlah fakta dari penganut Hindu sekte Aghori yang tidak lazim dan terkesan ekstrem Bagaimana menurut kalian soal sekte Aghori asal India ini?